hai 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 viewers balik lagi di channelnya Piko dari Timoror Paris Panjava Bandung di video kali ini kita akan berkreasi dan kita akan mengecat break drums atau bagian luar dari rem ini karena kita bisa lihat di sini kondisinya sudah mulai berkarat jadi kita akan ubah tampilannya supaya lebih menarik yang harus kita siapkan yaitu beberapa lembar amplas masking tape atau solasi ban kertas yang nantinya akan kita gunakan untuk menutup bagian yang tidak ingin kita cek ini adalah high temp spray paint ya ini cat semprot temperatur tinggi yang akan kita gunakan sebagai cat dasar juga ini set yang akan nantinya kita gunakan sebagai bagian akhir atau cat aslinya saya pilih warna biru karena pelak saya berwarna orange dan saya ingin agar warnanya menjadi kontras disini ada juga alkohol untuk membersihkan dan juga tisu untuk mempercepat pekerjaan pengamplasan saya juga akan menggunakan bor yang dilengkapi dengan sikat kawat setelah itu saya akan menggunakan amplas untuk daerah atau bagian yang sulit dijangkau dengan bor ini sekarang langsung aja kita amplas dulu dengan menggunakan bor dan setelah itu kita akan menggunakan amplas untuk daerah yang sulit dijangkau dengan bor semaksimal mungkin kita akan mencoba untuk menghilangkan karat yang sudah menempel pada break drum ini selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati di sini saya memiliki beberapa buah atau macam dari sikat kawat jadi saya akan mencoba menggunakan bor ini semaksimal mungkin sebelum nanti saya menggunakan amplas sekarang kita akan ganti ke brush atau ke sikat yang lebih kecil untuk menjangkau daerah yang sempit selamat menikmati 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 musik selamat menikmati selamat menikmati baiklah rekan-rekan semua sudah bisa dilihat disini bahwa memang kondisi brake drum ini sudah hampir benar-benar bersih artinya memang hanya tersisa sedikit karat yang ada di bagian ini dan sepertinya kita memang harus menggunakan amplas yang agak kasar ya karena memang ketebalan dari karat ini kelihatannya cukup tebal kita akan coba dulu dengan amplas yang kasar oh ya untuk proses pembersihan ini gunakan waktu sebanyak-banyaknya artinya kita memang harus betul-betul bersabar dalam membersihkan karat-karat yang menempel ini supaya kita bisa mendapatkan hasil yang maksimal jangan terburu-buru karena kita tidak mau nantinya cat tersebut cepat mengelupas karena kita tidak teliti dalam membersihkan karat-karat yang menempel terima kasih telah menempel setelah semua dirasa cukup artinya sebagian besar karat sudah tidak menempel pada break drum ini kita bisa lanjut ke proses selanjutnya yaitu pembersihan dan setelah itu kita akan langsung mengecat dengan cat anti panas atau high temp paint gunakan tisu dan alkohol untuk menghilangkan bekas kotoran yang menempel pada break drum ini terima kasih telah menempel disini kita lihat bahwa alkohol ini sangat membantu sekali untuk melepaskan sisa-sisa potoran atau debu hasil pengamplasan tadi baiklah rekan-rekan proses pengamplasan dan pembersihan sudah selesai sekarang kita akan lanjut ke proses pengecatan dengan menggunakan high temperature paint tapi sebelum itu kita akan menutupi bagian-bagian yang lain agar terlindung atau tidak terkena cat kita akan menggunakan plastik yang kita bungkus pada bagian belakang break drum ini jangan lupa untuk menutup bagian baut roda supaya tidak terkena semprotan cat sekarang semua bagian sudah tertutupi kita tinggal lanjut ke proses pengecatan jangan lupa untuk membaca petunjuk penggunaan supaya kita mendapatkan hasil yang betul-betul memuaskan kita akan menggunakan cat anti panas ini sampai 3 lapis atau 3 layar setelah itu kita akan lanjut dengan cat utamanya yang berwarna biru gunakan waktu sebaik mungkin artinya kita harus betul-betul bersabar menunggu cat ini kering sebelum kita melanjutkan dengan layar atau lapis berikutnya tidak perlu menyemprot terlalu tebal karena memang dalam petunjuk penggunaannya pun kita hanya perlu menyemprot secara tipis dan kita semprotkan sebanyak 2-3 layar setelah kering kita akan lanjutkan dengan layar ketiga atau layar terakhir dan setelah itu kita akan menggunakan cat yang berwarna biru baiklah rekan-rekan sekarang cat anti panas atau cat dasar ini sudah kering dan saya akan melanjutkan dengan cat yang berwarna shogun blue ini lakukan secara pelahan dan tetap sabar menunggu cat ini kering baru kita akan menimpa dengan layar kedua ketiga dan seterusnya perlu diingat bahwa setiap layarnya kita tidak perlu menyemprotkan dengan tebal cukup tipis-tipis saja ini adalah layar kedua dan bisa dilihat disini warnanya sudah cukup muncul warna biru yang sangat mencolok dan saya yakin ini akan kontras dengan warna pelak saya sekarang kita lanjutkan dengan layar ketiga atau layar terakhir dan setelah ini selesai saya akan mengakhiri semua proses pengecatan ini baiklah rekan-rekan semua ini adalah hasil akhirnya dan saya sudah melepaskan semua cover ataupun untuk plastik yang untuk menghalangi bagian-bagian lain sekarang saya tinggal memasangkan ban atau roda ke posisi semula baiklah rekan-rekan semua ini adalah hasil akhir dari proses pengecatan brake drum tadi jangan lupa untuk di like di subscribe dan juga di share videonya dan sampai ketemu di video-video berikutnya sub indo by broth3rmax